Sebuah tantangan besar menghadang Madura United pada pekan ke-9 Liga 1 saat menjamu Gersik United. Laskar sampai kerap, dipastikan tidak akan diperkuat top scorer yang sekaligus markipliernya Peter Odewingi akibat akumulasi kartu. Ditemui saat latihan Madura United selasa malam, pelatih Gomez de Oliveira menyatakan ada banyak pilihan pemain di lini depan. Termasuk kemungkinan akan menurunkan Bobakar Sanogo sejak menit awal dan menduetkan dengan Greg Nukolo. Namun penelentuan untuk siapa yang akan bermain akan dilihat di latihan terakhir. Ada banyak, masih banyak pemain. Disiapkan khusus atau enggak? Kenapa? Ada beberapa hari ini kita akan melatih dan lihat siapa yang pas untuk tampil. Meski tidak diperkuat markipliernya, Madura United optimistis bisa mengamankan poin penuh di kandangnya sendiri. Terutama dengan adanya pemain ke-12 alias sang suportan.